selamat menikmati video kali ini Mang Dayat akan mengajak dulu-dulu untuk bertualang menelusuri jejak leluhur Palembang pada masa Sriwijaya yaitu lokasi ditemuknya Prasasti Talang Tuo yang saat ini terancam hilang cak mano ceritanya dan tonton videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dengan subscribe dan klik tanda loncengnya terima kasih apa kabar mancebice salam sedulur dari Mang Dayat kali ini kita akan bertualang memasuki semak belukar di antara perkebunan sawit yang berado di kecamatan Talang Kelapo untuk mencari lokasi ditemuknya Prasasti Talang Tuo namun dimana posisi persisnya ini masih dalam penyelidikan dan masih menjadi misteri di kalangan para ahli karena itulah kita telusuri tempat ini dalam ekspedisi ini Mang Dayat tergabung dalam beberapa unsur yaitu dari komunitas sahabat jaga budaya atau SCB Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Badan Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan Awak Media dan juga Wong Wong yang memiliki informasi mengenai Prasasti Talang Tuo ini perjalanan kita mulai dari titik kumpul yaitu di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan setelah berkumpul mulailah kita menyusun anggota biar ada keleceran jadi kalau ada yang hilang Pak Cacepet tahu setelah siap mulailah kita berdoa dan kemudian jalan perjalanan kita menuju kecamatan Talang Kelapo perjalanan dengan melewati jalan Soekarno Hatta kemudian Tanjung Barangan sampai kita menemukan komplek perumahan Repari Indah lokasi awal yang kita telusuri berado di belakang komplek ini sesampingnya di sana perjalanan kita lanjut ke dengan perjalan kaki penelusuran awal kita mulai menuju sebuah makam menurut buku karya Yen Rizal lokasi penemuan Prasasti ditandai dengan adonyo makam Mbah Banua Prasasti Talang Tuo ini pertama kali ditemukan sekitar 17 November 1920 oleh seorang petani yang bernama Alwi Lihan yang kemudian diserahkannya ke keresidenen Palembang pada tahun 1980 sebenarnya pemerintah sudah membuat ke duplikat Prasasti ini tapi canyolah hilang di paling wong Alam Raya South Sumatera Beautiful world of Indonesia menampak jejak di Nusantara membawa kedamaian ke penjuru bumi mencek-mencek kita lagi perjalanan menuju ke situs Palang Tuo ada di sekitar lokasi perumahan tapi memang kalau di sekitarnya masih terlihat banyak banyak kebun-kebun sawit disini oke kita lanjut jalan Prasasti Talang Tuo ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 berkisar pada tahun 684 Masehi menceritakan nilai-nilai pelestarian lingkungan yaitu pembuatan Taman Sri Ketserah oleh Sri Baginda Puntahyang Sri Jaya Nasa yang mengatur mempercantik wilayah dengan mengatur pemukiman perkebunan air kolam-kolam dan taman-taman Rajo juga memerintah ke warga untuk nanam tumbuhan tertentu selamat menikmati Sriwijaya Cik 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 cerita dikit tujuan kita jalan-jalan untuk menelus Sri Talang Tuo ini Cik mana tujuannya itu pertama supaya kawan-kawan yang belum tahu jadi tahu ini ada situs namanya Talang Tuo tempat dipunya Prasasti dari masa Sriwijaya Tuo kalau sudah tahu jadi ikut ingin melestarikan akhirnya terus pacat bercerita dengan kawan-kawan lain sama-sama di sirponnya Tentang situs yang berharga ini apa dia berharga nilai sejarah nilai sejarah dan terancam sekarang oh itu takutnya hilang dan sudah banyak yang hilang-hilang iya betul berkat Mang Dayat jadi kita banyak yang tahu kita ini cuman ngajak kalau bukan kita siapa lagi ya ya itu nah Mang Cebice kita sudah sampai di lokasi makam oke alam rayau seluruh Sumatera beautiful world help Indonesia tidak apa-apa ini kita ceritakan kawasan situs oke jadi cerita anak kenapa ini makam oh ini secaranya makanya ini terus gimana letak ketemuan tidak mungkin ada aduh mungkin ditang dan berada kajian oh batu yang tadi katanya batu prasasti kita ditemukan mana disitu tempatnya udah kita bikin replikanya kita taruh batu itu disitu ya kan yang aslinya ya silahkan temukan aslinya replikanya kita bikin letempatkan dimana tempat itu ditemukan dan video dulu aduh tempat abu-abu buddha itu masih ditemukan gitu kalau tidak salah tahun 96 sudah itu Pak Bambang itu penelitian tahun 92 Pak ya serbuk sari itu ketemu kalau dimana penelitian itu pengen menurutkan bahwa kan disebutkan ada beberapa tanaman yang tumbuh di taman itu disebutkan diperasasti banyak selasanya palm sabu ada beberapa buah-buahan nah pusit waktu itu mengadakan permintaan dengan mengambil polet polen itu serbuk sari itu bisa dengan ya itu ahli-ahli biologi di pusit waktu itu ada yang ahli seperti itu dengan cara dibor jadi di tanah itu dibor kenapa tidak di permukaan kalau di permukaan pasti tubuhan yang sekarang kita berasumsi tanah yang ada sekarang itu sudah menganggapnya 13 obat lalu mungkin permukaan tanah dulu sudah tertimbun jadi mungkin mungkin itu sudah diperkirkan berapa kedalamannya nah itu pada waktu itu hasilnya memang ada beberapa polen yang apa itu namanya tertantum di situ di pasal di dalam pasasti juga tertulis adanya kolam-kolam jadi penelusuran berikutnya kita menuju yang diperkiroke sebagai lokasi kolam ini dan itu pasti masuk ini takut lokasi kolam ini cukup sulit untuk dijangkau namun masih terjingok disini tumbuh tanaman-tanaman teratai dan juga terjingok kinjeng atau capung artinya banju disini bersih karena kinjeng cuma tidaklah hidup di banju yang bersih apa iyo eh kolam inilah yang disebutkan kolam kuno itu untuk memastikan kondisi ini dari pihak pemerintah setelah jingok kondisi makam tersebut dan juga kolam maka akan membentuk tim khusus dalam penelitian mengenai kawasan ini ya inilah perjalanan tadi kita ke Talang Tuo kemudian diprediksi ini ada jadi tadi kita jadi tadi kita sudah ke Talang Tuo coba di sini diprediksi ada suatu danau danau kuno jadi kita cek danau kuno itu karena memang itu sudah tertutup tapi teratai-teratanya masih banyak menunjukkan bahwa itu adalah danau ke depan memang dari pemerintah akan mengkaji ulang lagi tentang kebenaran dari lokasi ini lokasi Talang Tuo ini kalau memang ini merupakan situs penting maka pemerintah akan campur tangan untuk menyelamatkan Bang Cebice Ngapo Rekan-Rekan melakukan ekspedisi ini informasi yang didapet bahwa kawasan ini akan dijadikan satu kawasan pendidikan dan area lahan ini dimiliki secara pribadi Ngapo kita melakukan penelusuran karena kalau memang kawasan ini adalah benar lokasi ditemukan yang prasasti Talang Tuo maka demi menjaga cagar budaya dan juga kepentingan penelitian maka akan dilakukan mediasi dengan penyelamatan kawasan ini Cak Mano selanjutnya sedang dalam proses jadi Pak Ova setelah kita jalan kira-kira Cak Mano nih pandangan pemerintah ya yang jelas sekarang kita sudah melihat secara langsung untuk sementara kawasan yang dikatakan sebagai tempat ditemukannya pertama kali prasasti Talang Tuo namun setelah kita melihat cara langsung prasasti itu ya katanya sudah dipindahkan dan disitu hanya kita temukan ada dua makam belum ada yang bisa memastikan dan meyakinkan kita bahwa memang disitu ditemukan prasasti oleh karena itu sebagai langkah selanjutnya mungkin kita akan segera membentuk tim tim yang bisa mengkaji dan mengetracking jadi penelitian lagi ya penelitian mengetracking sejarah untuk membuktikan keberadaan prasasti Talang Tuo itu sendiri kalau memang itu sudah bisa dibuktikan ya langkah selanjutnya kita akan menjadikan kawasan itu sebagai situs situs budaya atau situs sejarah karena konon kabarnya Talang Tuo itu berat kaitannya dengan cerita tentang sejarah kerajaan serijaya sebagai apa namanya dari pemerintah dari pemerintah dari kebudayaan pariwisata yang memang punya kepentingan untuk membuktikan dan mengungkap kembali sejarah kerajaan serijaya kita berusaha untuk menggali sebanyak mungkin tentang sejarah kerajaan serijaya itu nah salah satunya Talang Tuo ini artinya butuh proses dan butuh waktu yang panjang butuh kajian lagi butuh kajian dan butuh pembuktian-pembuktian salah satunya mungkin kita awali dengan saat ini konon kabarnya kawasan ini sudah dimiliki oleh seseorang dan itu sudah dijadikan kebunan kawasan kapasawi konon kabarnya akan dijadikan pesantren nah disini kita akan coba mulai dari sana pemilih istanahnya mungkin beli dan beli dengan siapa kemudian disitu kita lihat makamnya sudah dipugar nah sekarang kita akan makam tua lagi kita akan lihat makam itu apalah betul makam tua yang sudah dipugar atau sedar hanya inisiatif saja untuk memberikan kenyamanan bagi pejahara nah itu yang harus kita cari tahu demikian sementara yang jelas saya sudah datang melihat langsung lalu tidak ke depan kita mau memiliki pemikiran-pemikiran untuk kebijakan apa yang kita ambil untuk ke depan terima kasih terima kasih sudah turun langsung ini turun langsung bukan dengan cerita bukan dengan laporan kalau laporan katanya-katanya kalau katanya tidak bisa dijadikan alasan kalau kita lihat langsung nanti kita berpikir dengan kondisi ekstrim ekstrim dengan jalan-jalan yang sangat ekstrim tapi asik memang namanya kalau kita ingat kita jadi orang agar turun 2 kg kemudahan kedatangan kita dengan teman-teman media dengan teman-teman tadi didamping oleh para ketua Arkelo Pak Budi dan juga teman-teman para pencuat penggiat sejarah budaya nah ini yang menjadikan sebuah kekuatan dan semangat juga dan sekali lagi motivasi lagi kami untuk mencoba menjadikan kawasannya menjadi sebuah kawasan yang menarik memang menjadi destinasi wisata-sijata mantap Pak selamat menikmati selamat menikmati demikianlah video Mangdayat tentang prasasi talang tua ini kalau memang Mangce Bicek senang dengan video Mangdayat tolong di like dan komen membangunnya bagi ke jikalau video ini menurut Mangce Bicek bermanfaat support juga channel Mangdayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya agar Mangdayat tetap bisa untuk mengangkat dakwah sejarah budaya wisata dan fenomena kota Palembang pada khususnya dan sumsel pada umumnya jikalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senyum siwijaya petua bijakmu makau tak senyum munang indah adalah senyum kita adalah senyum kita malam selamat menikmati Terima kasih.